Hai Property People, kita sekarang lagi ada di Arumaya Residen Kita berada di lantai 25 dari apartemen Arumaya Residen Kalian bisa lihat itu ada Sky Olympic Pool yang tempatnya keren banget Kalian wajib coba kesini, kalau punya duit? Oh iya, kalau punya duit jangan lupa investasi ini di sini atau huni, buat hunian, buat investasi, this is the best place in South Jakarta Eh, tapi di lantai 1, itu udah bener-bener land-bed, udah ke rumah land-bed, cuma ada 7 unit Jadi siapa cepat di datang, iya nggak bro? Betul sekali, jangan lupa di sini juga ada yang namanya Garden Villa, the lowest low-rise apartment in South Jakarta Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Alguns Business 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 취 &уд고요 Business 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 14 Arumaya Residence Gitu Penasaran gak sih? Lu liat tuh Waduh keren banget, beneran Tuh kalian bisa ngeliat view-nya tuh Tuh view-nya tuh, wuis Karena lu bisa liat city Oke guys, jangan lupa Ikuti terus channel kita Di Roma21 Selamat pagi Selamat pagi Memang kemarin waktu saya Ketemu teman-teman Arumaya Cukup surprise gitu ya Ini Lores, kemudian konsernya Ada private lift Dan yang Belum pernah saya liat itu bisa Yang di ground floor itu bisa Langsung diakses dari Garden-nya dan ini Sangat luar biasa Sekali dan Ada cuma tujuh unit ya Tujuh unit dan Ini mungkin satu-satunya Saya rasa yang Selama ini saya tahu ya Jadi Perkenalkan dari Roma21 Ini nanti partner untuk Penjualan Garden Villa via agent ya Roma21 Saya bikin Sebenarnya lebih ke arah Memang Untuk saya dedikasikan Untuk membantu Industry property Terus juga Mortgage ya KPR Dan juga Realtor ya Realtor ini saya tambahkan Belakangan karena Waktu saya masuk di Bisnis Broker ini Memang banyak hal yang Memang harus di Improve gitu Nama saya Joko Yono Saya mungkin Lama berkecimpung Di property juga Tapi saya sebagai mortgage banker Ya Memberikan pembiayaan untuk KPR-KPR di Seluruh Indonesia Di salah satu bank gitu Dan Hampir 15 tahun Saya Membantu Pembiayaan mortgage Saya lihat proyek ini Dasar sekali Tadinya awalnya Sehingga kita bisa Berpartner ya Bahasan mudah-mudahan Tadi kita dengarkan Semuanya Hal ini kalau kita Lihat di tahun lalu 2021 itu Kalau kita lihat Mortgage itu Growth-nya sudah di 9,7% Itu sudah menyamai Masa sebelum pandemi Dan kita lihat Di semester 1 juga Pertumbuhannya juga Sudah double digit Dan Tadi kelebihannya Sekarang Developer juga Memberikan cara Pembayaran-pembayaran Yang lebih Lebih fleksibel ya Tadi kita lihat Bisa 24 kali ya Kalau nggak salah ya DP-nya juga bisa 0 Nah itu Dasar sekali Dan Catatan saya Sebenarnya Kalau kita bicara Property Seperti itu Sebelum 2012 Itu Properti itu Sangat booming ya Ini mungkin Kalau Gen Gen apa Gen X ya Gen X itu rata-rata Seperti Mungkin propertinya Beli sebelum 2012 Rata-rata Banyak orang Investasi properti Dan waktu itu Ingat persis Kita diketatin ya KPR-nya Tidak bisa Didodon Atau ditarik Kalau bangunan Belum dibangun Ya praktis Pada saat itu Penjualan properti Dan KPR Ngedrop Nah sekarang ini Sudah tahun 2022 ya Nah kalau kita tarik Sebenarnya sudah 10 tahun Jadi menurut saya Ini Tahun ini akan Ada booming Tadi Pak Dibawa juga katakan Saatnya ini properti Bangkit Dan data BI kemarin Suruh Untuk Justru Kelas Atasnya ini Naiknya cukup tajam Di Quarter Kedua kemarin Teman-teman Semangat Ini harganya Masih oke Tadi Dikasih kesempatan Untuk Memanfaatkan Ya Tapi September Kan naik Harganya Sebelum September ini Ada diskon 3% Dan kemudahan Bayar Dan tadi Fleksibel Saya berharap Saya juga bisa Support teman-teman Semua Untuk bisa Penjualannya Dan Menurut saya Ini Akan Menarik Sekali Dan Harganya juga Kalau kita lihat Kemarin 43 juta Ya itu Masih Masih oke Untuk Kelas Premium market Demikian Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi